Upaya penekanan angka inflasi yang dilakukan pemerintah Kota Jambi dengan memberikan bantuan berupa bibit tanaman seperti capai dan pembelian beras lokal ini telah membuat angka inflasi turun menjadi 6,07% years on years untuk Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Kota Jambi menyalurkan bantuan bibit-bibit tanaman dan pembelian beras lokal bagi para ASN di lingkup Kota Jambi. PLT Kepala Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Kota Jambi, Moncar Widaryanto, mengungkapkan bahwa untuk menurunkan angka inflasi, pemerintah menyediakan sarana dan prasarana produksi untuk para petani di Kota Jambi seperti bibit-bibit tanaman, bubuk, dan cara pengolahannya. Selain itu, dirinya juga menjelaskan gerakan bersama pembelian beras lokal ini salah satu upaya pemerintah dalam menurunkan angka inflasi di Kota Jambi saat ini. Di tahun ini pertama kita memberikan tanaman-tanaman produksi untuk tanaman cabai, mulai dari bibit, kemudian pupuk, pengolahan dan bahan pengolahan. Dan juga untuk petani lain, kita memberikan bibit seperti bibit-bibit yang ditanam. Bibit-bibit itu ada poting atau daun, air daun maupun sawi buah. Kalau daun ini kan sawi, kemudian kangkung, kemudian buah, cabai, perum itu memiliki kecil-buah. Mereka mendapat bibit dan mendapatkan peneluhan dari bumi yang ada di Bapak Jambi. Sandi Cik TV, melaporkan.